Seorang tukang tambal ban menabung lebih dari 5 dekade demi bisa pergi ke Tanah Suci. Tahun ini, ia dan istrinya pun mendapat panggilan Allah untuk tunaikan ibadah haji. Impian Muhammad Said, tukang tambal ban asal warga Dusun Ngaporan, Kelurahan Kowel, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur ini, insya Allah sebentar lagi terwujud. Kerinduannya melihat dan bersujud di Tanah Suci, tercapai, usai perjuangan panjang. Lebih dari 5 dekade, tepatnya 57 tahun, pria 78 tahun menabung. Sehari bisa 5 ribu, 10 ribu atau 25 ribu, disisihkan dari penghasilan yang didapatnya. Said, buka jasa tukang tambal ban di tepi jalan pasar Belumbungan. Sejak tak lagi bersekolah, tak hanya ditabung untuk berhaji, ia bersyukur tabungannya bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya selama ini. Saya naik haji. Memang hasil dari nabung untuk bengkel tempet bal? Dari bengkel tempet bal. Itu orangnya Pak ya? Iya. Untuk makan sehari-hari itu Pak? Cukup nggak Pak? Ada-ada. Sisaannya. Berarti untuk makan sehari-hari, terus sisanya ditabung gitu ya? Said dan Hanima istrinya, mendaftar sebagai calon jumaat haji tahun 2011 silam. Jika tak ada aral melintang keduanya, akan terbang ke Tanah Suci pada 2 Juni, melalui embarkasi Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Jelang hari berangkat, keduanya menanti dengan tetap terus beraktifitas layaknya sehari-hari. Muhyiddin melaporkan untuk NET.